Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semuanya kembali lagi di channel youtube saya yaitu channel Youtubenya Mas Aji pada video tutorial saya kali ini kita akan belajar cara untuk membuat foto 3D pop out di Photoshop ya teman-teman teman-teman ya eh teknik dari tutorial ini hampir sama dengan tutorial yang pernah saya buat yaitu cara mengedit foto ya out of frame jadi keluar dari frame ya teman-teman ya nanti untuk rekomendasi videonya akan saya taruh di di video tutorial yang akan saya upload ini ya teman-teman ya eh dan video tutorial ini di request oleh salah satu teman kita ya nih yaitu Mas Dinudin Mas Dinudin ini request untuk dibuatkan cara edit 3D pop out ya di Photoshop katanya lagi ngetrend di grup Facebook nah contoh contohnya ini contohnya yang dikirim sama Mas Dinudin yaitu ini ya seperti ini ini saya buatkan gambar yang simpel saja eh kurang lebih sama ya tampilannya seperti ini dan seperti ini oke dan ini adalah short gambar yang akan kita gunakan oke sebelum saya lanjut video tutorial ini teman-teman kita mampir dulu ke channel YouTube saya di Mas Aji channel ini terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video-video saya di YouTube apabila teman-teman semuanya merasa mendapatkan manfaat setelah menonton video-video saya jangan lupa untuk tinggalkan sejak ya teman-teman ya berupa like komen ataupun tekan tombol subscribe disini dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe jangan lupa untuk diaktifkan tombol loncengnya agar pada saat saya upload video tutorial terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya beklah teman-teman semuanya ya langsung saja kita mulai nih saya close dulu pertama saya akan eh pertama saya akan membuat sebuah dokumen baru dulu ya klik file new di sini saya sudah menentukan ukurannya yaitu 1280 dan 720 pixel resolusinya adalah 300 nah teman-teman tidak harus terpaku dengan dokumen yang saya buat ya jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan dokumen yang sesuai keinginan teman-teman semuanya lalu saya pilih oke ya Nah selanjutnya saya akan masukkan untuk gambar mode yang akan kita edit yaitu nggak saya menggunakan gambar ini enter nah saya akan kembali ke layer background kita sembunyikan dulu yang ini ya kita sembunyikan dulu disini nah selanjutnya saya akan klik disini lalu pilih gradient seperti ini ya saya klik disini saya klik disini ya pilih yang hitam ini ya nah ini lalu saya klik saya akan rubah warnanya ya klik disini lalu klik disini saya akan masukkan warna yang sebelumnya saya setting ya kodenya yaitu cc3c31 nah seperti ini nah yang putih ini akan saya rubah ya klik disini lalu klik disini kita hapus ini yaitu e e e a d 0 seperti ini lalu oke selanjutnya pilih oke nah disininya di gradient filenya kita pilih ininya style-nya yaitu radial nah ini kan seperti ini temen-temen ya kita balik ininya kita reverse seperti ini nah seperti ini nah untuk scalenya akan kita naikkan menjadi yaitu saya aktif disini yaitu 245 seperti ini kita geser ke atas seperti ini ya nah kita geser ke atas seperti ini lalu saya pilih oke disini ya nah kita aktifkan lagi gambar ininya nah untuk gambar ininya ya gambar bocahnya ini ya babynya ini ya kita perbesar tekan ctrl T pada keyboard seperti ini ya kita perbesar ya sambil tekan tombol shift dan ALT sambil tekan tombol shift dan ALT ya kita tarik ke sini seperti ini seperti ini nah seperti ini kita tarik ininya ke atas seperti ini enter nah seperti ini ya temen-temen ya nah kita akan copy kita akan copy gambar ini ya bibnya ini ya kita namakan mungkin ini baby aja buat temen-temen nggak bingung ya baby 1 nah kita akan copy ini tekan ctrl J pada keyboard kita namakan ini baby 2 klik disini dua kali kita delete baby 2 nah seperti ini jadi kita punya dua buah layer seperti ini ya nah kita akan fokus ke layer baby 1 dulu ya nah kita gunakan ini yaitu rectangular merkutul saya akan klik dan drag di daerah-daerah sini ya nah kita geser seperti ini nah kita tarik ya nah seperti ini dulu nah enter seperti ini ya nah kita akan ke move tool kita klik disini lalu pilih select select kita cari yang namanya transform selection nah seperti ini ya kita ke edit transform lalu pilih perspektif kita tarik seperti ini nah nah seperti ini dulu ya lalu kita ke move tool apply seperti ini lalu kita akan ini ya kita akan tambahkan layer mesh di layer bb1 saya klik disini nah kita sembunyikan layer bb2 nah kira-kira seperti ini dulu ya untuk tampilannya oke nah selanjutnya kita akan ini ya teman-teman ya kita akan hilangkan dulu ininya kita akan checklist disini ya kita akan hilangkan klik disini ya nah kita fokus di layer bb1 kita edit transform scale nah sorry kita ke sini ya kita ke sini ya edit transform scale nah ini kita naikkan sedikit seperti ini nah seperti ini ya nah selanjutnya kita akan tambahkan yaitu yang namanya stroke kita tetap di layer bb1 kita klik disini lalu pilih stroke nah nah stroke nya ini kan outside ini teman-teman kita akan ubah posisinya di inside klik inside ya seperti ini kita naikkan size nya ke 16 ya 16 disini dan warnanya di putih ya disini ya putih lalu pilih oke seperti ini ya oke selanjutnya kita akan ini ya kita akan rubah disininya ininya nanti ukurannya ya nah sebelum kita rubah kita akan membuat layer baru dimana layer ini akan kita gunakan sebagai shadow shadow saya klik disini ya kita buat layer baru klik disini nah layer baru ini kita namakan yaitu shadow shadow atau bayangan enter nah sambil tekan tombol save ya teman-teman ya sambil tekan tombol eh sorry saya ulangi ya sambil tekan tombol control sambil tekan tombol control sampai muncul tanda seperti ini teman-teman perhatikan ya tuh ada kotak yang mengkelilingi ini sambil tekan tombol control teman-teman klik disini ya klik disini nah seperti ini ya saya ulangi saya di selek dulu ya selek kita pilih di selek dulu nah saya ulangi lagi sambil pastikan teman-teman dalam keadaan aktif layer shadow ini sambil tekan tombol control ya sambil tekan tombol control teman-teman klik di layer BB1 satu sini tapi yang di layer mesh ini ya klik disini nah seperti ini lalu pilih edit kita pilih file nah kontennya disini akan saya pilih black konten kita pilih black lalu oke nah kita akan hilangkan seleksinya ini ya klik select lalu di select nah teman-teman perhatikan disini adalah ada hitam-hitam seperti ini nanti yang akan kita gunakan menjadi shadow ya nah diaktifkan lagi seperti ini ya oke eh selanjutnya kita akan atur posisinya ini seperti ini ya nah seperti ini nah kita akan atur seperti ini nah kita fokus disini lalu pilih edit transform lalu kita pilih web nah seperti ini ya kita akan naikkan ini kita naikkan tarik ke atas seperti ini kita naikkan lagi tarik ke atas seperti ini ya kita naikkan ke atas nah kita naikkan juga ke atas kita naikkan sedikit disini ya oops kebanyakan nah ini pokoknya bisa teman-teman atur sendiri ya lalu pilih enter nah kita akan eh aktifkan layer bb2 ini klik disini seperti ini ya pastikan layer bb2 aktif kita nah ini terpilih layer bb2 ya terpilih nah selanjutnya kita akan gunakan pen tool untuk menyeleksi bayi ini saya klik disini menggunakan pen tool ya pen tool pastikan disini yang terpilih adalah pet ya teman-teman ya nah ini enggak muncul tuh tanda ininya ya teman-teman tekan tombol caps lock caps lock nah dia akan muncul seperti ini pastikan disini yang terpilih adalah pet kita perbesar ya teman-teman ya sudah tahu ya doksokatnya ya untuk menekan untuk mau ngezoom seperti ini ya saya sudah pernah jelaskan oke kita mulai untuk menyeleksi babynya ini saya ulangi ya kita undo dulu ini kita geser tekan tombol alt untuk menghilangkan salah satu nodenya kita undo ya untuk shortcut shortcut ini sudah saya jelaskan di eh di video tutorial saya sebelumnya teman-teman bisa cek ya untuk penggunaan shortcut ini di Photoshop iya hal hai 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 ndak Hai Kesar nah ini gak perlu sampai bawah ya kita akan tambahkan disini nah seperti ini kita perkecil nah klik kanan pada mouse ya sudah seperti ini ya lalu pilih make selection nah untuk feed radiusnya disini saya isi satu ya untuk sedikit menghaluskan nanti area sini lalu saya pilih ok nah seperti ini kita tambahkan yaitu yang namanya layer mesh disini ya klik disini layer mesh nah seperti ini ya teman-teman ya tuh kira-kira seperti ini nah selanjutnya di layer shadow ini ya teman-teman ya klik kanan pada mouse lalu pilih convert to smart object seperti ini kita pilih ya yaitu kita akan blur area sini ya kita pilih filter blur lalu pilih dosian blur nah seperti ini ya 10 kita isi 10 nah selanjutnya ini bisa kita ini apa namanya ya kita upasnya bisa kita turunkan mungkin 65 nah seperti ini kira-kira nah kira-kira sudah jadi ya seperti ini ya untuk tampilannya ya tuh nah kita bisa cek untuk shadow nya seperti ini ya tuh oke kira-kira dipahami ya untuk cara ini ya teman-teman ya semoga video tutorial ini bermanfaat khususnya untuk mas dinudin ya yang sudah request tutorial ini semoga bermanfaat dan buat teman-teman yang sekurangnya sekiranya suka edit-edit foto di photoshop oke baiklah teman-teman semuanya demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman ya dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih selamat menikmati